7 hari menjelang mini turnamen, timnas Indonesia U20 tampil gila di laga uji coba pertama. Timnas U20 Indonesia tampil lebih beringas dan meraih kemenangan besar dalam uji coba menjelang piala Asia U22-2023. Persija Jakarta U20 menjadi lawan uji coba pertama timnas dalam rangkaian pemusatan latihan yang berlangsung sejak awal Februari lalu. Garuda Nusantara sukses menghajar Persija U20 dengan skor meyakinkan 3-1. Dalam laga yang berlangsung minggu tanggal 11 Januari tahun 2023 sore WIP, skuad Garuda Nusantara tampil apik sejak awal pertandingan. Mereka tampil menyerang dengan memainkan bola-bola pendek dan cepat. Hasil tersebut menjadi modal apik bagi timnas U20 yang sedang menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Mereka akan menjadi lebih percaya diri untuk menatap pertandingan uji coba selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia U20 membawa 30 pemain dalam pemusatan latihan, namun yang mengikuti uji coba melawan Persija Yud hanya 23 pemain. Pelatih Sinta Eeyong lebih menekankan dalam keterampilan individual. Saat ini semua pemain harus mengasah kemampuan mereka, apalagi piala Asia U22-2023 semakin dekat, tegas Sinta Eeyong. Dalam rilis resmi Instagram PSSI, tidak diketahui siapa yang mencetak gol. Berikut susunan pemain timnas Indonesia U20 VS Persija Yud. Aditya Arya 183 cm Persebaya Brandon Schoeneman 186 cm PSIS Marcel Januar 177 cm Persis Dimas Juliono 174 cm Bayangkara FC Franky Misa 168 cm Persija Zanadin Faris 166 cm Persis Arhan Fikri 165 cm Arema FC Zaki Asraf 170 cm PSM Ginanjar Wahyu 179 cm Persija Hugo Samir 177 cm Persis Rabani Tasnim 185 cm Borneo FC Bagaimana? Menurut kalian? Demikian info singkat dari kami. Nantikan info menarik lainnya pada channel ini Jangan lupa like, subscribe dan share Salam olahraga